Intro Kenalkan, Ardiansyah Richa Samsugoli Pria berusia 23 tahun ini dijuluki master ping pong trick shotnya di Indonesia Tak heran, karena ia mampu menunjukkan trick dan teknik yang kece Akurasi pukulan juga jadi kelebihan mahasiswa Universitas Negeri Medan ini Ardi menguasai lebih dari 100 teknik trick shot dalam olahraga tenis meja Ardi terinspirasi oleh Takafumi Watanabe Pelatih tenis meja profesional asal negli Jepang yang serap pamerkan video trick shot dalam kanal Youtubenya Selain jago trick shots, Ardi juga memiliki sederet prestasi dalam olahraga tenis meja Pagi ini ia telah hadir untuk berbagi ceritanya di Indonesia Morning Show Oke, itu dia tuh aku juga bisa tuh Gak cuma gitu aja sih sebenernya Itu dia tadi adalah trick shot ping pong ala Ardiansyah Gole Selamat pagi Ardi Selamat pagi Ardi Selamat datang di Indonesia Morning Show Langsung aja kita ngomong sama Ardi ya Ardi, Ardi ini kan kamu disebut, ini kamu mendapatkan nama ini dari teman-teman kamu gitu Dia adalah si master trick shot Indonesia gitu Sebetulnya seseorang yang bisa dianggap master trick shot Indonesia tuh adalah orang yang seperti apa? Menguasai seberapa, seberapa jago lah istilahnya gitu Ya saya rasa kalau dikatakan master trick shot itu adalah harus menguasai sesuai dengan bidang olahraganya Oke, satu, berarti ping pong harus jago ya Terus apa lagi? Ya harus benar-benar menguasai trick shot itu sendiri gitu Dan menciptakan banyak ide-ide trick shot lainnya gitu Karena di biliar pun juga ada, di beberapa bola pun juga ada trick shot Nah Ardi kuasa ini adalah ping pong, salah satu menurutnya yang paling sulit juga gitu Nah untuk Ardi sudah berapa lama nih, apa namanya, melakukan ini nih Menggeluti trick shot? Gak lama sih sebenarnya mas Pada saat saya menciptakan ide trick shot dan pada hari itu juga saya lakukan dan hasilnya bisa maksimal bisa hari itu dapat Wow, sejauh ini sudah berapa trick shot yang kamu kuasai? Saya sudah ada 103 trick shot saya 103 trick shot, itu semuanya original desainmu sendiri? Iya, original dari ide saya sendiri, desain saya sendiri Wow Oke, tapi memang katanya Ardi ini dulunya itu memang ngajar ya? Iya Ngajar apa, ping pong kan? Ngajar tenis meja ping pong Oke, karena sebelum ke trick shot, ya biasanya kita harus menguasai basic dari tenis meja itu sendiri kan? Betul Semua orang bisa, cuma kita mau tahu juga nih aku sama Marisa pengen karena memang trick shot ini dimain sama semua orang lah Betul Atlet bola, golf, semua atlet rata-rata seperti harus bisa main ping pong Iya, tapi aku tuh ya namanya orang pada umumnya kan main ya, main-main doang gitu Tuh, tapi biasanya aku belum mendapatkan keseruannya karena mungkin aku nggak tahu latihan dasarnya seperti apa Betul Makanya itu kita meminta Ardi untuk membantu kita latihan dasar itu untuk bisa main ping pong seperti apa Biar Anda di rumah juga bisa mulai main ping pong Yuk Yuk, coba Coba, mohon diajarkan Ardi Coba Mungkin Ardi sama band dulu deh Boleh-boleh, coba gimana basic yang paling pertama Aku nitip ini boleh nggak? Oh ya boleh banget dong Yang dasar ya Yang kita bisa latihan harian tuh loh Ardi Oke, jadi kita latihannya pukulan rev dulu Pukulan rev itu adalah pukulan keras, datar, dan cepat Nah, jadi untuk melakukan pukulan rev itu Kita arahkan batnya begini, seperti ini Oke, megangnya bener 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 Dan batnya agak ditutup sedikit Oke, tutup sedikit Arahnya dari bawah, serong ke atas Oke Bisa Ben? Kemudian nanti arah bolanya harus sebelah sini dulu Sebelah kotak sini Ini untuk serve pertamanya gitu ya? Iya Oke Coba nih ya Oke Gimana? Itu udah bener belum? Iya, sudah bener Oke Tinggal dapat feelingnya aja Oke, lama-lama balik ya Oke Oke Coba Marissa Saya ganti yang Marissa sekarang Gara Marissa Thank you Gimana coba Ardi gini ya Megangnya gini ya Oke Terus ininya agak menuki Agak di apa? Oh gini Di sambung sikit ya Kaki kanan agak ke belakang sikit Eh kaki kanan ke belakang Oh kaki kanan ya Oh begini Agak serong begini Oh kayak serong begini Oke Sip Terus? Pada saat memukul Usahakan bolak pada saat di titik puncak Jangan pada saat memantul Ataupun pada saat jatuh Usahakan dia berada di puncak Terus pukul Dapatin feelingnya dulu Oke Puncak, pukul Terlalu kecepatan Sekali lagi Sekali lagi Oke Nah itu apa yang terjadi itu? Kurang tutup Oh harus ditutup gini Jangan buka Kalau buka Bolanya akan out Kalau misalnya dari sisi tenaga nih Saya tuh masih bisa Belum bisa mengontrol tenaga Kayak maunya food Kayak maintenance lapangan meneran Iya Gimana-gimana mengontrol tenaganya Itu harus dapat Dapat feelingnya dulu Baru bisa dapat Tenaganya Cara mendapatkan feeling Kok gimana Ardi? Ya itu tadi harus Bolanya harus dipukul Pada saat bola berada di puncak Oke Coba Coba Bola berada di puncak Tunggu mantul dulu Tunggu mantul dulu Tunggu mantul dulu Tunggu mantul disini Oke Telah berada di puncak Kalau aturannya gak boleh ya Kalau belum kena Gak boleh Beda kayak tenis Gak boleh Smash gitu ya Nice Wow Sangat nice Usahakan arahnya ke sini Semang Ya arahnya harus ke sini Oh arahnya harus ke sini Sambil Marissa nih Berlatih biar feelingnya dapat Saya juga nanti mau lancar Habis ini saya akan lawan Marissa Kayaknya tekniknya agak lumayan bagus nih Kita akan lihat nih Ini ada beberapa jagoan trik pingpong Ini salah satunya menginspirasi Ardian Shah Yang menjadi seperti sekarang Kita lihat nih ya Ayo coba lagi Ardian Pertama ada Tak Yugenin Pria asal Jepang ini tampilkan beberapa trik bermain pingpong Dalam kanal Youtube-nya Mulai dari bermain tenis media secara serius Hingga yang penuh canda Salah satu trik andalannya menjatuhkan beberapa pin Hanya dengan satu atau dua pukulan Ada lagi trik memantulkan bola pingpong ke dinding sebelum memasukkannya ke dalam wadah Salah satu video unggahannya berjudul Pingpong Carnival Yang diunggah pada 30 Juli 2016 lalu Mampu menarik perhatian 13 juta viewers Kalau yang ini berbagai trik pukulan pingpong oleh Dude Perfect Pumpulan pemain pingpong yang jago teknik tak biasa Mulai dari berputar 180 derajat sebelum memukul bola pingpong Memukul bola pingpong dengan bola pingpong lagi Hingga bermain pingpong dengan menggunakan satu kaki saja Video yang baru diunggah 1 April ini sudah ditonton Hampir 100 ribu viewers Dude Perfect juga menggunakan bola pingpong untuk memecahkan langkaian barang yang disusun Seperti mainan, platform, galon udara, susu, dan juga biskuit Hanya itu, dalam video juga terdapat trik membuat lagu menggunakan beberapa panci dan bola pingpong Ini kamu dulu setiap kali latihan, pas berhasil reaksi kamu begitu juga ya? Enggak, saya biasa saja Oke, biasa saja Itu kan tadi kita sudah lihat beberapa pelaku trik shot Siapa yang menjadi inspirasi kamu? Akhirnya kamu melakukan trik shot di awal tahun ini Yang menjadi inspirasi saya itu adalah Tavka Fumi Watanabe Dia adalah salah satu pelatih profesional di Jepang I see Untuk pingpong atau trik shot? Pingpong? Iya, pingpong Untuk pingpong Kenapa kamu suka sama Tavka Fumi? Dia pelatih pingpong juga sekaligus buat trik shot juga I see Alright, ini kemungkinan tentang trik shot Kita akan meminta Ardi untuk mempraktekan trik shot ala dia Dari satu siga itu kita pilihkan beberapa di sini ya Yang pertama seperti apa nih, Ardi? Trik shotnya seperti akurasi pasti ya Iya, akurasi saya mau menggunakan bola jatuhkan bat dan gelas dulu Oke Mau menjatuhkan bat dan gelas? Iya, dengan teknik pukulan yang tadi Pukulan drive Oke Oke Oke, satu berhasil Saya pun kena trik Batnya dan juga Marissa kena Dua loh itu trik shotnya Terus Oke Belum jatuh? Let's close Belum jatuh? Yes Tinggal dua cangkir, dua cup ini Kita udah gak liat loh Lihat deh Marissa Seperti sudah Biasanya butuh berapa lama latihan sampai akhirnya kena target gitu Ardian? Ya gak lama sih mbak Kalau saya ada Wah, kena Wah, isap Wah, wah Sekali lagi Ini keren sih Seru banget ya Ini sebenarnya permainan penasaran namanya Kalau gak kena penasaran Kalau kena pengen lagi Pengen lagi Wah Itu yang lumayan cukup besar objeknya Sekarang yang objeknya kecil banget tuh gimana tuh? Itu diapain? I know Mau diapain itu Ardi? Sayangin Yang sendok itu Jadi ada sendok, ada tiga sendok dan tiga bola pingpong disini Saya waktu kecil juga bisa sih trick shot kayak pake sendok sama kelereng Tapi dibawa dari ujung ke ujung lagi tujuh belasan Itu beda Ben Wah, dikit lagi nih Mainkan lagi Panik bisa dicoba nih Makanya Saya penasaran banget sih Coba Terus Satu lagi Satu lagi nih Satu lagi Dikit lagi Dekat Sudah hampir dekat Kurang dekat Dekat lagi Satu lagi Aku kosel-kosel aku begini Apa? Dikit lagi nih Ayo nih, kamu bisa Wah, dikit lagi Wow, itu so close Itu dia, Ardi Ini marah sih sebenernya Coba, coba Yang dipukul juga Ayo Ben Ayo Ben Arah ini kemana nih? Ya, arahnya seperti teknik dasar tadi Kita arahkan ke sana aja Fokus Sasaranya ke sana Fokusnya ke atas atau ke bawah? Ardi Maksudnya ke bagian Fokusnya ke batnya aja Ke batnya aja, oke Jadi mukulnya harus relax aja Santai Gak usah Gak usah tegang ya? Gak usah tegang Gak usah ditekan-tekan gini Gak usah Dorong aja gitu Dorong aja Dorong gitu Karena Ardi bilang Kalau misalnya mau menguasai trickshot itu Hanya butuh dalam satu hari Bisa kan? Bisa Oke Kamu ada gak trickshot yang paling susah itu Yang seperti apa? Bisa gak dipraktekin? Yang paling susah yang saya rasakan Itu adalah pada saat kita mukul bola Dan pada saat kita mukul bola itu Kita melakukan putaran Dan itu saya rasa itu sulit Karena saya sudah Mengalami cedera pada saat melakukan trickshot itu Hah? Sampai cedera maksudnya gimana? Cedera bahu Karena kamu begini-begini itu? Iya Jadi saya buat Sasarannya di sebelah sana Bola misalnya Ada di sebelah sana gitu Di ujung Di ujung Jadi Sini Jadi saya Praktiknya seperti ini Siapin loh Jangan sampai cedera What? Jadi melakukan putaran itu saya Susah agak susah gitu Susah untuk menguasai gitu ya Oke Nah Sebagai Apa ya Pelaku trickshot di Indonesia itu kan Kamu tuh Sampai sering banget Instagram konten kamu tuh Di repost Sama Apa? Sebenarnya namanya tadi apa ya itu ya? Salah satu ini ya? Apa namanya? Ini loh Champion Sebenarnya mana tadi? Ini disini Aku udah liat nih Kok ilang? Ini nih, sorry Hah? Alright, ya Table tennis champion Thank you bro Table tennis champion Dan juga sports table Itu ceritanya gimana Bisa akhirnya disuka direpost sama Badan Mereka lebih suka Kalau ada Ide trickshot dari Kita sendiri Makanya mereka ada respon dari sana Terus motivasi saya untuk Buat lagi Untuk buat lagi trickshot itu Agar lebih Misalnya Lebih Tenis meja bisa lebih berkembang Dan bisa lebih popular lagi Kamu sendiri punya Punya keinginan itu Artinya secara Apa ya Popularitas lah Memang kita juga banyak Pastinya atlet hebat di Indonesia Atlet pingpong gitu Tapi popularitasnya bisa menjadi Apa ya Menjadi viral Bisa Lebih dikenal Termasuk trickshot itu juga Aku punya harapan itu juga Iya Saya ada harapan seperti itu Dan bisa bersaing di tingkat dunia Iya Iya Tujuanmu menekuni Pingpong dan juga Apa Trickshot ini untuk apa? Ya tujuan saya sebenarnya Cuma satu Ingin mempopularkan Olahraga tenis meja Di Indonesia sebenarnya Oh emang sejauh ini Seperti apa menurutmu Ya saya pikir Di Indonesia sendiri Tenis meja itu Saya rasa kurang populer Karena mungkin Postingan-postingan video Di media sosial Kurang ada Jadi gak diketahui oleh Semua masyarakat Termasuk di dunia Sebetulnya asiknya Pingpong Yang mungkin gak banyak orang tahu Itu apa sih Aku tadi baru nyoba aja Aku gak senang sih Cuma menurutmu gimana? Apa yang bikin kamu tuh bisa Ah pingpong nih Wow banget Apa yang membuat Press 1 kayak seru banget Itu apa buat kamu sendiri? Kalau buat saya sendiri Seru banyak Yang kalau untuk seru gitu Ya Soalnya dia banyak pukulan gitu Banyak teknik pukulan Dan membuat Kita bisa membuat Trick-trick sendiri Dalam melakukan pukulan itu Bahkan dalam permainan Dalam pertandingan Dalam pertandingan bisa juga dibuat Karena kan ada spin Apa segala macam gitu kan Iya spin Back spin Segala macam Pada saat dipukul gitu Bolanya ke tempat lawan Tapi begitu mau dipukul Dia berbelok Wow Bisa 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 Sedikit gitu kayak belok itu bisa Coba diperaksakan Ayo Ben kamu bisa halal Coba nih ya Ini coba nih korbannya Ceritanya nih ya Ternyata ya Pingpong itu Tidak hanya olahraga Tapi juga keindahan Itu yang menjadi Salah satu yang unik dari pingpong What? 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 Ini dia Ini dia Mainkan lagi Ayo lagi Coba lagi Sorry Untuk mempopulerkan Tenis meja di Indonesia Dan semoga juga Akan ada kerjasama juga Di internasional Karena udah dideketin juga kan Sama beberapa camp Tenis meja Di Perancis ya Di Paris All right